Jadi ini belum sempat. Peristiwa tersebut menimpa Muji Asutik 48 tahun dan suaminya Sutrisno, 50 tahun warga kompleks Puri Menanggal, Surabaya. Pasutri yang berprofesi sebagai guru SMP ini nyari saja kehilangan mobil miliknya usai ditipu oleh dua pelaku yang membawa kabur mobil dengan berpura-pura melakukan uji coba kendaraan sebelum membeli. Dia terus bilang sama saya, Pak saya enggak puas loh, enggak puasnya gimana situ yang nyoba, yang nyetir situ. Enggak ini ada suara duduk-duduk gitu, itu sekoke Pak saya bilang, saya boleh Pak nyoba dua kali ini, saya masih belum puas. Jadi saya seperti enggak sadar itu. Saya diam aja, soalnya dia membawa supir rental itu di depan rumah juga, supirnya nunggu, di dalam mobil tidur, enggak duduk-duduk, dia sampai enggak akan supirnya. Terus bangun, Pak itu tadi bosnya, bukan Pak saya supir rental, pas saya bilang, Pak hilang mobil saya. Beruntung, aksi penggelapan mobil ini tidak berlangsung lama setelah polisi berhasil menangkap dua pelaku di kawasan Pajat, Mojokerto. Dua pelaku ini adalah Yosa alias Hadi, 38 tahun warga Perum Kartika Chandra Sukarjo Pasuruhan dan Budianto, warga Dusun Pucang Anom, Kejawatan Sidoarjo. Modus yang dilakukan oleh tersangka dengan berpura-pura hendak membeli mobil melalui online, saat bertemu dengan korbannya, kedua tersangka meminta izin untuk melakukan test drive atau uji coba kendaraan sebelum membeli. Saat korbannya di dalam rumah, kedua tersangka pun langsung membawa kabur mobil korban. Dalam proses pemeriksaan, tersangka Yosa yang merupakan otak dari komplotan ini mengaku baru sekali beraksi, lantaran membutuhkan uang untuk membayar kontrakan rumah dan biaya sekolah sang anak. Anaknya sekolah. Di media online, di OLX.com itu yang menjual kendaraan-kendaraan bermotor. Di situ korban mendatangi, ulangi tersangka mendatangi korban dengan berpura-pura mau menawarkan atau menawar membeli kendaraan ini. Pada saat di test drive, sama tersangka ini langsung dibawa lari. Dari penanggapan tersangka ini, anggota unit resmopsat reskrim Polres Sabah Surabaya menyita barang bukti kunci dan STNK mobil milik korban dan dua plat nomor yang diduga palsu dengan nomor polisi N1029GU. Kini atas perbuatannya, kedua tersangka dijerah dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!